Andai kata pembuatan itu tidak meledak Mas Bayu masih melanjutkan atau tidak? Jangan nanyain tentang kerjaan terus dong Tanya kondisi mereka seperti apa, keluarganya gimana Jangan sampai ternyata kita ngadain acara sedekah keluar Segala macem acara-acara sosial Ternyata tim kita sendiri butuh dibantu Jangan baper lah kalau menemukan masalah Saya menduga ini orang gak punya guru dan gak bisa dikasih tau Pantes ya mau buka lagi yang baru Ternyata cuan Saya gak usah ngomong apa-apa sekarang Mas, andai kata Andai kata Bom waktu itu gak meledak Andai kata bom waktu itu tidak meledak Mas Bayu masih melanjutkan atau tidak? Dengan kondisi saya tahu semua permasalahan detailnya Sebetulnya berat mas Sebetulnya berat? Sebetulnya berat Tapi kan ada akat Berarti ada hal Dia menyalayakan gak? Kalau tidak ada kejadian bom waktu itu? Ada menyalayakan Tapi masih bisa ditoleransi Oke Dan mungkin gak gampang ngutus ke dia sama kan Karena kita fokusnya ke akat aja Oke Kayaknya saya jadi pengen jadi presiden kayaknya Makin panas Oke Gampang kalau saya dilihat sekarang nih Oke Mas Bayu Total pengalaman berbisnis Udah dari berapa? 2016 tadi ya Importer laptop Saya dari jaman kuliah mas Oh dari jaman kuliah? Jualan gorengan saya mas Oke Sama Terus setelah itu? Ya jualan gorengan sama mantan pacar Sekarang jadi istri? Jualan gorengan kita kesana kesini Jualan jam tangan itu dari 2011 sampai 2019 Jualan jam tangan 8 tahun? Ya Jualan jam tangan Kita sampai punya 4 outlet waktu itu ya 4 outlet waktu itu Di Bandung? Di Bandung Oke kemudian setelah itu? Saat market menyerang itu kan 2015-2016 itu kan Mulai price war segala macam Saya melihat Wah ini potensinya udah ngeri nih Kalau tetap kita maksain di produk jam tangan Siku-sikutan lah jualannya Akhirnya Coba kita cari Bisnis lain lah Ya istri saya juga Waktu itu jualan tas Kita keproduksi tas Saya fokus di laptop Oke akhirnya masuk ke laptop? Ya akhirnya masuk 2016 Dengan nama plan Importer laptop Kok bisa kasih nama importer laptop mas? Importer laptop Orang itu ketika denger nama importer Wah Murah nih tangan pertama nih Oke Makanya pas awal pertama kali buka Itu langsung profit gitu Wah pembelinya luar biasa Banyak banget Karena Yang mau dikejar image murahnya Image murahnya Belum belajar branding aja udah ngerti branding Luar biasa loh sepanjangnya Mas Importer laptop punya cabang berapa? Importer laptop di Bandung sama di Jogja Dan insya Allah ini Solo Saya mau riset ke sana dulu Solo Ini insya Allah Yang importer laptop? Republik Oh yang republik laptop Republik laptop ada berapa cabang? Republik baru satu Republik baru satu di Bandung Ini mau cabang kedua? Ya karena memang agak rumit mas Kan penyewaan itu gak mudah Proses bisnisnya Yang republik laptop ya Total karyawan berapa mas sekarang mas? Total itu masih dikit kita mas 50an 50an ya lumayan lah Mimpin 50 orang gimana mas? Pengalamannya Mimpin 50 orang ya dengan kondisi Karena di sekolah kan gak pernah diajar-diajar jadi pemimpin kan? Ya belajar mas Baca artikel segala macem Pertama 10 karakter Yang saya ambil dari kisahnya Rasul kan ketika memimpin Yang pertama itu integritas Beliau membangun integritas Kejujurannya seperti apa Amanahnya seperti apa kita tahu semua Kemudian empati Mas tentang integritas Gimana memujudkan integritas itu di depan tim? Tentunya kita harus ya Kan kelihatan integritas kan dibangun Gak dengan waktu yang bentar kan Pasti lama Ya terutama kita ketika memimpin itu Jangan marah-marah terus lah Dari hal-hal kecil ya Mungkin gak marah-marah Kalau saya kan ibaratnya kayak ngasih panggung ke tim itu Jadi kalau mereka salah itu Gak langsung dimarahin gimana Ya namanya orang belajar gitu ya Nah dari situ Terus kemudian Apa dari sisi contoh Kita kan ngasih contoh Yang namanya Terutama kita ya kuat banget di konten kan kita Jadi saya sendiri harus nyontohin Bagaimana sih cara membuat konten Gitu Jadi kita kasih contoh Ngebangun integritas Oke Yang kedua empati Empati Ya Empati ketika kita melihat tim kita Jadi ibaratnya dari sisi kerja tuh Jangan sampai di tempat kerja tuh Yang kita tanyain tentang kerjaan terus mas Ini yang jadi masalah Lah kan ya Dia kerja kan ya kerja yang ditanyain Kalau orang ditanyain kerjaan terus Gak pernah nanyain kabar keluarganya Seperti apa Kondisinya Gimana Dia sakit mungkin gak pernah ditanyain Ya mungkin Gak ada sisi kedekatan Nah makanya tim kita tuh kompak banget Mas kalau misalkan mas sering lihat acara-acara kita tuh Kompaknya luar biasa Karena saya selalu mengajarkan kepada lari-liri dari situ Jangan Nanyain tentang kerjaan terus dong Tanya kondisi mereka seperti apa Keluarginya gimana Jangan sampai ternyata Kita ngadain acara sedekah keluar Segala macem acara-acara sosial Ternyata tim kita sendiri butuh dibantu Begitu Saya udah sampaikan itu ke HC-nya kita Jangan sampai banget itu terjadi Karena saya pernah berada di posisi itu Nangis ya mas Orang yang membersamai kerja kurang lebih hampir 4 tahun Beliau resign karena menikah ya Terus abis itu lahiran gitu ya Saya datang ke rumahnya ternyata tinggalnya Aduh Sedih saya kalau ingat itu mas Tinggalnya di gang Yang kalau hujan itu banjir Dari selokan Dari situ saya terpukul Ya Allah saya bilang Kok saya gak tau kehidupan dia jauh di Di taraf Ya bawah lah Kok saya bisa gak tau gitu Sedangkan saya sedekah kemana-mana Sampai tim saya sendiri gak tau kondisinya seperti itu gitu Dulu Tahu pas main jam tangan ya Gitu Itu yang bikin saya terpukul Jadi integritas Kemudian Empati Empati Kesadaran diri Yang ketiga Yang ketiga kesadaran diri Kita harus paham kesalahan kita dimana Introspeksi diri kan Masa seorang pemimpin pengen ego terus gitu ya Dia gak mau Gak pernah mau tanya Gak mau minta koreksi orang gitu Kesadaran diri Terus kemudian Komunikasi dan delegasi Oke Ya seorang pemimpin pasti harus mampu berkomunikasi dan memberikan tugas itu harus jelas gitu ya Komunikasi dan delegasi kemudian sense of achievement Sense of achievement apa tuh? Nge-breakdown target Dia bisa ngejar Ngasih timnya ini loh target kita sekian 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 Oke Ayo caranya ini manuvernya ini segala macem Kalau misalkan turun penjualan Nah gitu Sense of achievement Terus kemudian kuat dan berani Oke Problem solving Kuat dan berani itu karena mantan atlet pencahsila atau bagaimana mas? Iya juga ya kita kan Jangan baper lah kalau menemukan masalah Ataupun mungkin ada tim yang ngeyel segala macem Atau mungkin kesinggung dengan kata-kata seseorang Itu yang sering diajarkan Kreatif Terus kemudian adaptabilitas Ya ketika kita mampu melihat Oh tim kita nih gen Z nih Treatmentnya kan beda Ada mungkin yang udah ya berumur gitu ya Beda banget mas Beda treatmentnya gitu Makanya kita harus bisa Menyesuaikan diri Oke Terus kemudian Memiliki kecerdasan emosional Atur emosi gitu Seperti itu Jadi 10 poin Oke Itu 10 poin bagaimana menjadi seorang leader ya Iya seorang leader Itu didapatkan mas Bayu dari Sekian puluh tahun berbisnis atau dari mana tuh mas? Ya Berapa tahun? Yang lima tahun lah Saya belajar Mengkoreksi dimana sih kurangnya saya saat memimpin gitu Terutama saya pun ketika Ngisi materi Seminar apa segala macem Saya sering nanya ke Asisten saya Saya sering nanya ke HC saya gitu Dimana sih salah Terutama istri saya sering banget Ada salah gak saya Pas menyampaikan Seperti mungkin acara hari ini Podcast hari ini Saya pun pasti Nanya sama istri saya Tadi saya ada Feedback ya Tadi saya ada salah gak nyampein gitu Dimana minta tolong koreksi gitu Seperti itu Oke Ya kalau kita gak pernah minta koreksi sama orang Ya dimana tau kita kesalahan kita dimana gitu kan Ibaratnya Bahwa kita-kita kan orang lain yang tau Iya bener Kita sendiri malah gak tau gitu Iya 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 Bener 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 Selalu minta feedback dari orang lain ya Betul Oke mas ini terakhir nih sebagai penutup Saya mau cerita sedikit sebagai penutup nih Tentang minta feedback sama orang lain Iya Saya pernah ketemu Jadi saya itu punya satu Apa ya Satu Semacam Bukan komunitas Satu pertemuan rutin dengan Beberapa orang Anggap aja 3-4 orang Iya Ini pertemuannya rutin Dan orang yang gak ganti-ganti Kajian Bukan kajian Kita sebetulnya mastermind Iya Itu kita sering ngobrol Saya punya ilmu Saya punya pengalaman baru apa Mereka punya pengalaman baru apa Ini punya pengalaman baru apa Itu kita Ngobrol disitu Iya Nah Pas Suatu ketika Kita Membicarakan Terkait dengan Satu momen Satu situasi Iya Kejatuhan Bukan kejatuhan ya Terkait dengan satu situasi Ada seseorang gitu ya Kita anggap aja si A Iya Si A ini terkenal Si A ini terkenal Kemudian secara personal Beliau dia jatuh Iya Nah Salah satu Dari Salah satu dari peserta itu Pernah ngobrol Langsung dengan si A Iya Nah si yang teman saya yang satu perkumpulan itu Dia adalah seorang yang Apa ya Dia ini Mirip psikolog Pak gitu Iya Mirip psikolog Si teman saya yang satu perkumpulan itu Menyimpulkan gini Saya menduga Saya menduga Ini orang Karena saya pernah ngobrol Panjang seharian penuh sama Si A ini Iya Yang terkenal itu Yang personal brandingnya lagi jatuh Saya pernah ngobrol sama orang ini seharian Saya menduga Ini orang gak punya guru Dan gak bisa dikasih tau Iya Kesadaran diri tadi kan Iya Betul Itu pentingnya Orang Saya akhirnya Apa ya Meng copy paste perkataan Itu pentingnya kita punya mentor Punya guru Yang kita berikan hak otoritatif Untuk memveto keputusan kita Iya Iya tapi selain daripada itu juga ada Mas Kalau punya kesadaran diri Tapi gak punya adab Gak punya adab itu karena bisa jadi Gak punya kesadaran diri Kan gitu Ngerasa bener Bener juga ya Ngerasa bener Iya Gak ada yang bisa memveto saya Gak ada yang bisa mengubah keputusan saya Betul Itu terlalu angkuh Iya Itu memang Ada pemimpinnya seperti itu Kemungkinan besar ada lah Kemungkinan besar ada Tapi untuk Maju saya gak yakin itu bisa Iya Karena harus jadi sosok Integritas itu kan bagian daripada integritas Itu sepuluh sebelumnya Sebenarnya itu satu-sepuluh dengan yang lain saling terkait gitu Gitu mas Bayu Siap Thank you Udah hadir di Semarang Jauh-jauh dari Bandung Meluangkan waktu Untuk hadir di Semarang Ya mudah-mudahan ada pelajaran yang bisa kita ambil Amin 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 Dan Saya tunggu Dari koalisinya Republik Laptop Akan mengajukan siapa jadi calon presidernya Barangkali mau maju Kalau udah diceritain nanti juga Pantes ya mau buka lagi yang baru Ternyata cuan Terima kasih telah menonton